Saya akan kembali memberikan contoh tentang gas ideal agar kalian menjadi terbiasa dengan persamaan PVNRT pada gas ideal Nah disini saya ada contoh, disini kita memiliki sebanyak 98 ml dari gas yang belum kita ketahui molekul-molekul apa saja yang terkandungnya Yang terkandung di dalam gas tersebut, nah gas ini memiliki masa sebesar 0,081 gram Nah kita menyebutkan sebagai masa, bukan berat, karena bila kita membicarakan berat maka satuannya adalah Newton Nah gas ini berada dalam keadaan temperatur dan tekanan standar atau STP Nah STP ini adalah kepanjangan dari standard temperature and pressure Nah sekarang kita diminta untuk menghitung masa molarnya Masa molar rumusnya adalah gram per mol Masa molar, ya adalah molar mass atau mass per mol Nah disini saya tuliskan dulu rumusnya PVNRT Nah gas ini berada dalam keadaan STP ya Nah temperaturnya adalah 273 Kelvin Dan tekanannya adalah 1 ATM Disini tekanannya adalah 1 ATM Ini adalah kondisi STP Nah volumenya adalah 98 ml Nah dari persamaan ini kita dapat mengetahui jumlah mol dari gas tersebut Nah namun saya akan melakukan perhitungannya nanti Nah saya akan memberitahu dulu tentang, menjelaskan dulu tentang STP STP adalah standard temperature and pressure Seperti yang telah saya beritahu tadi Nah dalam kondisi STP 1 mol dari gas 1 mol dari gas ideal Akan sebanding dengan volume sebanyak 22,4 liter Ya 22,4 liter Nah persamaan ini lebih baik diketahui ya, diingat Karena akan sangat berguna untuk melakukan soal-soal untuk persamaan gas ideal Disini persamaan ini dapat diturunkan dari persamaan PVNRT Nah disini akan saya tuliskan kembali 1 mol Akan dibagi dengan 22,4 liter Akan sama dengan banyaknya mol Saya tuliskan X Yang dimiliki oleh gas Per volume yang kita ketahui Yaitu 0,98 liter Nah disini kita akan mengetahui jumlah mol yang dimiliki oleh gas tersebut Nah 1 mol akan sebanding dengan 22,4 liter Maka X akan sebanding dengan 0,098 liter Disini saya tulis lagi 22,4 X Karena dikalikan silang Akan sama dengan 0,098 liter Nah jadi dapat kita hitung disini X akan sama dengan 0,098 dibagi 22,4 Disini hasilnya adalah Sebentar saya hitung dulu 0,098 Dibagi dengan 22,4 Hasilnya adalah 0,04375 mol Ya pada soal diberitahu bahwa jumlah mol ini memiliki sebanyak 0,081 gram Jadi pertanyaannya Berapa banyak gram dalam 1 mol? Ingat, berapa gram per mol? 0,081 gram Dengan mol sebanyak 0,04375 Sama dengan Ya ingat ya, karena ini gram per mol Jadi begini perhitungannya Jadi kita hitung 0,081 dibagi 0,04375 Maka akan sama dengan 18, sekian-sekian-sekian Jadi kita bulatkan saja Kita ambil saja 18,5 Disini saya tulis 18,5 gram per mol Nah, jadi Kini kita telah mengetahui Masa molar dari Masa molar adalah gram per mol Masa molar dari substansi yang belum kita ketahui ini Substansi yang mengandung 98 ml Dengan masa 0,081 gram Pada keadaan STP Nah, substansi tersebut memiliki Masa molar sebesar 18,5 gram per mol Nah, apakah bisa kalian tebak Substansi atau molekul apa Yang kita bicarakan ini? Nah, 18,5 gram per mol Kalau menurut saya Di pikiran saya Ini adalah masa molar Atau masa molekul relatif Dari air Atau H2O Air adalah H2O Nah, kenapa saya tebak sebagai H2O? Ya, karena H2O ini terdiri dari Atom hidrogen Dengan masa atom relatif 1 Dan 2 atom hidrogen Dan 1 atom oksigen 1 atom oksigen itu Masa atom relatifnya adalah 16 Jadi 16 Jadi bila kita jumlahkan 2 hidrogen dikali 1 jadi 2 Ditambah 16 Maka akan sama dengan 18 Nah, jadi kemungkinannya Substansi misterius kita ini adalah air Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!